Sementara itu pemirsa dalam persidangan Sandra Dewi mengaku kecewa. Semua harta miliknya disita oleh jaksa. Menurutnya harta yang dimilikinya mulai dari apartemen, perhiasan hingga mobil adalah hasil jeripayahnya selama ini. Dan bukan pembelian dari aliran dana korupsi. Ia bahkan menolak jika cincin tunangan dan nikahnya dengan Harfi Muis disita oleh jaksa. Terhadap penyitaan itu keberatan tidak? Keberatan yang mulia. Karena menurut saudara itu bukan dari terdakwa. Oh yang mana nih yang mulia? Ya tas, kemudian mobil. Betul, tas 100% bukan dari suami saya. Karena tokoh-tokoh ini bertanya kepada saya kenapa tas ini dituduhkan, dibelikan suami. Sedangkan mereka yang membelikan saya tas tas ini. Itu ya? Betul. Kemudian saudara, tadi kan tidak ada? Enggak yang mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya. Karena satu pun tidak ada? Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya nggak kasih. Kenapa nggak dikasih? Karena itu cincin tunangan sama cincin kawin yang mulia. Sakral ya? Iya. Jangan, nanti takutnya hilang. Iya. Seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.